Komisi 3 DPR mendatangi rumah calon tinggal Kapolri Komjen Idam Aziz. Kedatangan Komisi 3 DPR ini merupakan rangkaian dari proses fit and proper test atau uji kelayakan calon Kapolri. Komisi 3 DPR rencananya akan melanjutkan proses uji kelayakan dan kepatutan dengan mendengar paparan visi serta misi Idam sebagai calon Kapolri pada hari ini. Komisi 3 kemungkinan bakal mengambil keputusan terkait pengajuan nama Idam sebagai calon Kapolri pada Rabu Malam 30 Oktober. Secara umum Komisi 3 menilai Idam memiliki rekam jejak positif dalam tugas pengamatan dalam negeri yang strategis. Maaf kenapa sampai kami masuk kepada hal-hal pribadi karena ini sudah menjadi tradisi di dalam fit and proper test setiap Kapolri. Ada banyak hal-hal pribadi yang ingin kami tahu lebih jauh. Contoh hal pribadi bagaimana? Misalnya kehidupan dengan keluarga bagaimana? Itu teman-teman semua, seluruh masyarakat Indonesia, semoga pelaksanaan fit and proper test saya bisa berjalan mulus, bisa diriduhi oleh Allah SWT. Selamat menikmati! Terima kasih.